Mulai dari majelis ilmu ini dibuka sampai ditutup kembali. Tidak ada doa satupun yang tertolak. Allahu Akbar. Begitu Allah menyayangi kita. Karena Allah menyajikan. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu Allah sayang kepada kita. Terima kasih atas hadirnya keluarga besar HNI Mental Juara Tim. Untuk lebih berkahnya, Zoom pagi hari ini kita buka dulu dengan bacaan Umur Kitab Al-Fatihah bersama-sama. Bapak, Ibu, dan remaja muda yang pada kesempatan hari ini berkumpul. Karena hari ini yang mengisi semua yang muda-muda. Jadi kita ikut muda saja ya. Ikut muda semua ya. Jadi agen HNI yang muda-muda pagi hari ini kita bersemangat muda. Dan saya ingin menyemangati diri saya dan Bapak, Ibu semuanya. Bahwa dengan Zoom pagi hari ini kita sepakat. Bahwa kita akan berubah ya. Karena kita memahami selama kita tidak mau berubah. Selama kita tidak berubah. Maka tidak akan ada perubahan. Jadi dengan ilmu yang akan kita dapatkan pagi hari ini. Insya Allah kita akan merubah diri kita. Menjadi lebih sehat. Menjadi lebih positif dalam menatap bisnis yang luar biasa ini. Menangkap peluang-peluang pasar yang Masya Allah sangat luas. Yang belum kita jangkau. Semoga Allah mudahkan. Dan selalu dalam sebuah keyakinan. Quran Surat Al-Baqarah 153. Allah bersama-sama orang yang sabar. Kita ditolak. Tidak apa-apa. Ada lagi. Ada lagi. Dan terus berjuang lagi. Dan cerita pagi-pagi ini akan mengantarkan Bapak Ibu semakin semangat dalam BCA. Tentunya seperti itu ya. Karena banyak inspirasi. Banyak testimoni. Yang tentunya ini bisa untuk bahan pijakan kita berbagi kepada orang lain. Dan Alhamdulillah ini ngomong-ngomong di Andi lagi piket jam berapa nanti ya. Beliau adalah salah satu di antara ratusan ya. Banyak perawat di rumah sakit Islam Madiun ya. Masya Allah di kesibukan para mitra ya. Ya Allah. Saya meyakini Anda semua sibuk. Tapi Masya Allah di antara kesibukan Panjendengan. Panjendengan masih bisa meluangkan waktu bersama kita di Zoom pagi. Masuk pagi, siang atau sore nanti bisa disampaikan kepada peserta ya. Supaya ya berkenalanlah dikit-dikit gitu ya. Banyak juga boleh waktu dan tempat. Saya berikan kepada D. Andi Nursinar, owner halal mat Magetan. Yang mempersamai MGT mengokohkan wilayah Magetan bagian utara ya. Magetan bagian utara. Dan dua lokasi yang beliau kuasai. Magetan utara dan RSI Madiun ya. Masya Allah. Sangat berterima kasih. Atas waktu dan tempat yang sudah diluangkan oleh D. Andi Nurs. Sampai pukul 6.30. Disilahkan. Ya, sebentar ya Bu Anik. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat energi pagi. 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 Insya Allah ya. Bagi Bapak-Ibu, sahabat HNI, bisa on camp. Kalau sedang tidak ada kesibukan atau sedang tidak beraktifitas, dipersilahkan. Jadi kita bisa bertetap muka secara langsung Bapak-Ibu. Kalau yang sudah on camp, saya ucapkan terima kasih banyak untuk hadirnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bwani, Bapak Sujito, dan Panitia Semangat Energi Pagi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengisi testimoni pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kalau untuk... Oh, kita perkenalkan dulu ya. Sebelumnya kan mungkin ada yang belum kenal. Atau malah belum kenal semua. Ya Allah. Perkenalkan, saya Andi Nur Sinar. Bisa dipanggil Andi atau Nur juga tidak. Tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kalangan teman biasanya Andi. Terus, Alhamdulillah, untuk sekarang, selain di HNI sendiri, saya bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Islam. Ya Alhamdulillah. Balik lagi untuk sharing. Ini sharing-sharing aja ya Bapak, Ibu, sahabat HNI semua. Untuk produk HNI sendiri, Alhamdulillah saya cocok. Baik produk herbalnya, ataupun untuk produk hariannya. Seperti pasta gigi, sabun, seperti itu. Alhamdulillah untuk produk yang sering saya gunakan, yang saya konsumsi adalah kopi tujuh elemen. Itu termasuk produk yang paling saya suka. Karena untuk kopi tujuh elemen sendiri, bisa diminum sambil santai ya Bapak, Ibu. Misalnya kita kalau mau kerja itu, tidak perlu repot-repot, menyiapkan berbagai macam makanan dengan kopi sevel sendiri, kandungannya yang Masya Allah, mulai dari habatus sauda, kulit manggis, mengkudu, dan lain-lain itu, ternyata kita mendapatkan efek sehat, Ibu, secara tidak langsung. Jadi, tidak berasa kalau kita itu minum obat, tapi rasa kopi, Masya Allah. Kemudian, Alhamdulillah, setelah minum kopi tujuh elemen sendiri, saya kan sering kembung ya, Bu, ya. Karena memang untuk pekerjaan sendiri, safe-sifan. Kadang jaga pagi, siang, malam, seperti itu. Alhamdulillah, di perut nyaman. Dan tidak perih ya, Bapak, Ibu. Sebelumnya juga sebagai sumber tambahan energi, karena kan kalau untuk beraktifitas sendiri, kita juga perlu energi. Kadang kalau misalnya kita tidak sempat sarapan, itu minum kopi syafel saja, Alhamdulillah, berenergi, kemudian bisa beraktifitas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, seperti itu, Alhamdulillah. Kemudian, ini sudah testimoni dari saya ya, Bapak, Ibu. Yang selanjutnya, keluarga saya, dari Ibu saya sendiri. Itu kan, sebelumnya, waktu awal saya minum kopi 7 LMS sendiri, ya, orang tua ya, agak khawatir gitu ya, Bu. Karena memang saya bukan orang yang suka ngopi, kok tiba-tiba kok ngopi itu kenapa? Gini, terus, ya, itu jangan minum ya neko-neko, bilangnya kan ya gitu ya, Bu, ya, Bapak, Ibu semua. Tapi, lambat laun, ya, diinfokan. Ternyata, kalau kopi syafel sendiri, ini kandungannya bagus, kandungannya ada herbanya, yang manfaatnya Masya Allah, seperti itu. Dengan seiringnya waktu, ternyata Ibu saya juga mencoba, padahal beliau punya emah ya, Bapak, Ibu. Ternyata, setelah diminum, dikonsumsi itu, Alhamdulillah, perut juga tidak terasa perih, jadi, tidak ada efek yang buruk seperti itu, Alhamdulillah. Kemudian, karena beliau juga, apa, sering lemas, terus, tensinya juga jelerat, produk HNI yang sediaan minuman, seperti itu. Misalnya, sari kurma, terus, susu kambing, etak gold mix, seperti itu. Beliau, terdengar suka, seperti itu. Setelah itu, ini, apa, Alhamdulillah, kalau untuk kopi, sevel sendiri, karena kemasannya itu minuman ya, Bu, ya, jadi, enaknya itu bisa dimix sama herba-herba yang lain-lain, seperti habatusauda, kemudian mengkudu, kemudian prosela, kita bisa membuat rasa yang baru nih, Bu, Bapak-Ibu semua. Jadi, kan, kalau kita, oh, mungkin kalau kopi, sevel yang original, kan rasanya ya seperti itu, ya, terus, kalau misalnya kita tambah, tambah herba yang lain, mungkin ada lebih, kita cenderung lebih suka banget nih, ya, itu bisa Bapak-Ibu lakukan juga. seperti itu. Kemudian, untuk Bapak saya sendiri, Alhamdulillah itu paling suka sama pasta gigi HNI sama minyak herba sinergi. Kalau sebelumnya kan sudah pernah, ini ya, ya, waktu awal-awal itu kok pasta giginya enggak ada busanya, seperti itu. Enggak ada busanya, enggak apa-apa Pak, dicoba aja, dipakai dulu ya. Lambat laun, ternyata hasilnya, karang giginya itu ada yang lepas, Bapak-Ibu, Masya Allah. Padahal kita juga enggak sadar ya, biasanya kalau kita sikat gigi, yang sebelumnya itu pakai model yang biasa itu kan enggak sampai karang giginya lepas, lah ini kok karang giginya lepas, Masya Allah. Terus, suatu ketika juga pernah ini apa, giginya sakit, Bapak-Ibu, giginya sakit, kemudian saya beritahu, ini lho Pak, dipakai, minyak air basenerginya, tinggal dikasih kapas, disempelkan Bapak-Ibu ke bagian gigi yang sakit. Alhamdulillah, ditunggu beberapa lama, ditunggu beberapa lama itu berkurang nyerinya, Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah, syukur sekali saya dan keluarga dikenalkan dengan produk HNI. Karena selain produknya yang halal, juga bermanfaat. Seperti itu. Terus, untuk testimoni yang lain, selain dari manfaatnya sendiri, kita bisa merasa senang ya, Bapak-Ibu, itu juga testimoni yang saya rasakan ketika ikut di HNI. Merasa senang, kenapa? Karena ketika kita menggunakan produk HNI, kemudian kita berbagi info kepada orang lain dan orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Masya Allah ada kemudian mendapatkan apa? Manfaat itu ya, Manfaat dari info yang kita sampaikan. Kita rasanya senang gitu ya, Masya Allah padahal hanya sekedar menginfokan saja. misalnya produk pasta gigi. Ternyata itu dapat menjaga kesehatan gigi, Masya Allah. Dan tanpa disadari dengan kita merasa senang, dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sehingga bonusnya juga sehat. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. kemudian ini, ada lagi ya Bapak-Ibu, kita dengan DHR ini juga mengingat Allah dalam urusan kita seperti itu. Ketika Bapak customer beli produk di kita untuk ikhtiar pengobatan, biasanya kan kita juga ini ya Bu ya, enggak cuma melayani, oh ya, ini Bu produknya. Bukan hanya kita sampaikan seperti itu. Bapak-Ibu, untuk mengkonsumsi herbanya, ini nanti jangan lupa baca Bismillah terlebih dahulu, kemudian bisa baca doa-doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya bisa berikhtiar, berusaha, tapi nanti untuk hasilnya Allah yang memberikan kesehatan, kesembuhan seperti itu. Dan akhir dengan Alhamdulillah seperti itu yang bisa dilakukan. Dengan mengingat Allah, apa, manfaatnya kan dapat mengingat Allah dalam setiap urusan itu ya Bu ya, dalam urusan kita. Jadi, ketika customer mendapatkan manfaat yang cepat dari produk yang kita sampaikan, Alhamdulillah berarti customer merasakan apa yang diharapkan, apa yang diharapkan seperti itu. Tapi ketika customer mendapatkan hasil, tapi membutuhkan proses yang cukup lama, ya, kita yakinkan kembali bahwa memang produk ini hanya ikhtiar, sedangkan Allah yang akan memberikan kesembuhan seperti itu. Menambah yakin, menambah keyakinan ke customer bahwasannya kita memang dianjurkan berusaha seperti itu, Bapak-Ibu. Sudah berapa menit ya, sebentar. InsyaAllah. Saya kira cukup, Mbak Ani. Terima kasih. Silakan dari teman-teman ada yang bertanya, mumpung ini ada D. Andi Nur Sinar yang berada di tengah-tengah kita, gitu ya. rupanya di rumah sakit gimana D. Andi penyikapan omikron nih. Jadi apa madunya tambah mesinnya naik ya. Alhamdulillah tadi D. Andi menceritakan tentang testimoni kopi sepel ya Bapak-Ibu luar biasa dan pagi hari ini saya pun ditemani kopi sepel ya. Nanti kalau bisa sebelum acara ditutup kita foto bersama ya. Bisa megang kopi sepel semua ya. Luar biasa inilah cerita pagi yang kita dengarkan dari seorang owner halal mat yang yang tentunya tidak mudah bagi D. Andi Nur yang berbasis medis begitu ya. Harus mendengar memakai awalnya yang mesti mendengarkan cerita dulu kemudian memakai tentang produk-produk herbal tapi Masya Allah dengan semangat kekuatan Atibu Nabawi dengan semangat mengetahui manfaat produk akhirnya jatuh cinta ya selain kopi sepel yang di Andi Nur ceritakan juga ada pasta gigi HNI begitu ya tadi Masya Allah luar biasa dan benar-benar ternyata bisa mengkondisikan keluarga ya Masya Allah ngomong-ngomong ini ada yang mau bertanya ini ada yang jauh dari Aceh ada yang Mbak Rizky Kolifah itu dari mana ya Mbak Rizky boleh bersuara kalau enggak repot biasanya kan putrane kecil gitu ya sambil memandikan si kecil gitu Mbak Rizky ini satu grup juga owner SC1 dengan De Andi Nur ya baik mungkin di sambi-sambi ngomong si kecil silahkan jika ada yang disampaikan ada yang mau disampaikan Mbak Rizky Kolifah kepada Mbak Andi Nur Sinar boleh raise hand ya jika ada yang mau tanya-tanya ada yang mau konsultasi masih ada waktu satu menit saya pikir sangat cukup ya ada yang disampaikan Masya Allah ternyata paparan paginya sudah sangat jelas sekali di Andi Nur dan tadi belum diceritakan masuk pagi siang atau libur nih kok bisa hadir di zoom Alhamdulillah Masuk siang Bani Masuk siang kalau masuk siang biasanya di Andi Nur itu kan masuknya jam 2 sebelum masuk siang Bapak Ibu biasanya beliau itu mampir belanja ke BCHNI Magetan Masya Allah borong-borong kopi sepel borong-borong produk HNI sambil ini ya sambil mau berangkat ke RSI Masya Allah ya jadi luar biasa setiap hari yang saya tahu selalu sebelum berangkat kerja atau kadang pulang kerja itu mobil belanja nah inilah nikmatnya kita bersama HNI ya jadi setiap produk yang kita bawa selalu kita bayangkan banyak orang yang membutuhkan banyak orang yang terbantu dengan kehadiran produk-produk yang kita jinjing setiap hari yang kita sampaikan setiap hari semoga menjadi amalan terbaik ya nanti kita bisa menunjukkan bahwa setiap hari kita melakukan kebaikan 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 meskipun itu sederhana ya kelihatannya sederhana tapi Masya Allah luar biasa ya baik teman-teman syapakilah yang hari ini masih dalam kondisi sakit dan semoga segera Allah angkat penyakitnya dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Dian Di Nur yang telah berkesempatan untuk membersamai pagi kita dengan penuh semangat pagi 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 ya waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih kepada Dian Di Nur semoga sehat selalu ya semoga sehat selalu dan semoga dalam kondisi yang terbaik terima kasih kita lanjutkan sesi kedua sebelum sesi kedua penyerahan sertifikat dulu ya karena kami berbagi tugas ya Pak Jito akan menemani Bapak Ibu ya dalam penyerahan sertifikat kepada Dian Di Nur sebelum masuk ke pembicara kedua ya pembicara kedua ini adalah mak-mak muda ya Masya Allah baik kita tunggu hadirnya Pak Sujito sebentar ya Sampai Alhamdulillah Baik, Dian Dinor, terima kasih atas partisipasinya sebagai pembicara Zoom di Semangat Energi Pagi hari ini, 2 Maret 2022. Semoga menjadi amal jariah dan prestasi terus meningkat. Alhamdulillah hari ini telah menjadi eksekutif manajer. Insya Allah sebentar lagi menjadi salah satu di antara Koti JAHNI Mental Juara Tim Eksekutif Direktur. Terima kasih. Baik, yang kedua saya mengantarkan langsung Mbak Fitriana. Alhamdulillah saya lihat sejak pagi sudah bersama kita ya. Sebentar saya carinya. Assalamualaikum Mbak Fitriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alhamdulillah ya. Sudah merapat sejak pagi ya. Ini bernyata di gendong atau? Aman bu, tidur. Oh, tidur. Tidur. Masya Allah ya. Pagi hari ini, sebentar saya kok belum ketemu ya. Mau saya pin sebentar mana ya. Mbak Fitriana, iya. Oke, ini ya sudah ada. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, sesi kedua kita dengan Mbak Fitriana. Beliau salah satu eksekutif direktur HNI Mental Juara Team yang posisinya di Solo ya Mbak. Di Solo ya, Masya Allah. Mak-mak muda yang Allah amanahkan. Dan baby siapa tadi namanya? Yulia. Oh, Masya Allah ya Yulia. Semoga makin salihah. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya. Sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Baik, waktu dan tempat disilakan sampai pukul 06.55 ya Mbak Fitriana. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman MJ Team pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa harus lebih baik. Allahuakbar. Oke, Masya Allah semangatnya luar biasa. Semoga yang sehat selalu, yang sedang sakit. Semoga segera Allah berikan. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Jadi tentang masalah mengundang atau membuat janji. Jadi mengundang atau membuat janji ini adalah salah satu step dari lima langkah mudah sukses memulai HNI. Jadi kan kadang banyak ya yang masih bingung gitu. Kalau misalkan mengundang itu ngomongnya apa, mulainya gimana, kutupi, gitu kan ya. Jadi simpelnya masalah mengundang ini, jadi pertama buat daftar nama, kedua buat jadwal terencana, ketiga undang HS presentasi. Simpelnya seperti itu. Jadi yang pertama buat daftar nama, kemarin sudah dijelaskan detail sama Bu Hajar Nurul. Jadi sebegitu pentingnya kita membuat daftar nama. Kita nggak bisa mulai ini undang-undang kalau nggak buat daftar nama. Jadi wajib buat daftar nama. Nggak usah mikir, nggak usah ikisopo, ikisopo. Yang penting lingkar terdekat kita itu pastikan colek-colek dulu ya. Jadi buat daftar nama, detail, sudah, rapi, biar kita nggak bingung. Kita mau telepon-telepon atau kita undang-undang siapa. Begitu. Lalu yang kedua ini buat jadwal terencana ya. Jadi tujuan utamanya mengundang ini adalah mengatur waktu untuk kita, itu ketemuan gitu ya. Ketemuan untuk menjelaskan, bukan telepon buat menjelaskan ya. Jadi kadang-kadang ada ya calon prospek itu, oh wis rasa ketemu-ketemu lah, telepon baik-baik, pengen mau opo gitu ya. Jadi jangan terpancing, tetap kalem, tenang, atur strategi. Jadi intinya kita ketika mengundang itu, bukan untuk menjelaskan atau untuk presentasi. Jadi untuk mengatur jadwal ketemu gitu. Kan enak gitu ya, kalau ketemu enak, ngomong sambil ngepi gitu kan. Saling lihat gitu kan, lebih nyaman daripada cuma telepon. Kadang kalau telepon itu kan, ini ya, miskom gitu. Kadang maksudnya nggak nyampe gitu, kadang gitu. Lalu, setelah itu undang buat HS presentasi. Persiapannya apa aja nih yang kita perlu sebelum kita mengundang. Jadi yang pertama itu, kita afirmasikan pada diri kita. Kadang kan tadi ya, yang bingung piya-piya-piya, akhirnya orang situasi tengundang gitu. Jadi yang pertama itu, kita afirmasi diri kita. Ya Allah, semoga engkau mudahkan orang ini menerima panggilan hamba gitu. Menerima undangan hamba, dibayangin orangnya tuh. Yang penting kita intinya positif terus lah. Positif terus, soalnya kalau misalnya kita udah... Jadi nggak jadi, nggak jadi gitu. Jadi kita afirmasi diri kita, positif. Semoga orang ini itu menerima getaran kita gitu ya. Biar pesan kita tersampaikan. Yang kedua, bisa karena biasa ya. Jadi yang tukang apapun, mau tukang bangunan, tukang jahit, tukang apa-apa. Pertama juga nggak bisa. Mereka jadi ahli karena biasa. Jadi ketika kita semakin sering mengundang orang gitu. Jadi kayak semakin lanya gitu loh, ngomongnya semakin gampang aja. Jadi kan kita nggak tahu. Kadang tuh yang ditakutin, kita nanti kalau nggak mau. Kalau ditolak, kalau ini, kalau ini, kalau ini gitu. Semakin kita sering menghadapi penolakan, nanti kita semakin dimudahkan mulut kita untuk set-set-set gitu loh. Jadi biar lebih mudah gitu. Jadi semakin sering kita mencoba mengundang gitu. Semakin kita mudahlah jalannya gitu. Jadi kita buat selanjutnya, kita buat jadwal nih. Misalkan seminggu kita buat dua kali. Ini gitu. Dibuat dua sesi pertemuan. Misalkan aku mau buat selasa sama hat gitu. Ya sudah itu dihilis dulu intinya semuanya by data ya. Jangan jalan aja, jangan ya. Jadi semuanya detail. Tadi daftarnya kita nih. Misalkan kita udah buat daftar 100 nama gitu ya. Karena bisnis ini itu semakin kita banyak list ya. Insya Allah semakin banyak peluang kita untuk mengundang dan orang itu datang. Terus biasanya kan banyak ya yang masih bingung atau nanti isinya apa dan segala macem. Jadi sertakan selalu upline mentor ya. Bingung gimana pokoknya mentornya digeret gitu. Ini gimana tolong dibantu gitu. Karena itu masih bingung gitu. Ya Allah enggak ngomong opo. Nah jadi sertakan terus mentornya. Jadi apapun dicolek lah mentornya untuk nanti ngomong apa ya ngundangnya. Nanti terus pas ngisi kita bahasa apa ya. Jadi diikut sertakan. Terus langkah-langkahnya apa saja ketika kita mengundang gitu. Jadi yang pertama itu sikap. Tidak ini ya. Enggak. Udah males duluan gitu. Jadi kita harus cari hot button-nya. Kita harus cari yang klik yang disukai dia. Kita cari jadi biar nanti kita ngomongnya juga nyambung enak. Pesan kita diterima sama dia. Karena semakin kita enggak tahu jalannya dia semakin peluang ditolaknya nanti semakin banyak gitu. Karena kita enggak sefrekuensi gitu. Terus yang kedua itu tujuan mengundang itu apa. Jadi kita bukan, kita disini bukan mencari orang yang pokoknya kudu gelam bisnis HNI sama aku gitu. Enggak bisa. Kita cari orang yang mau pakai aja tuh kadang masih rada susah gitu ya misalkan. Jadi kita kayak misalkan mitra yang sudah loyal customer misalkan sudah pakai terus aja dia belum tentu mau berjuang bersama kita. Apalagi orang baru ucuk-ucuk. Ayo bisnis berjuang sama aku. Enggak bisa. Susah ya. Jadi kita tujuannya itu kita ngasih peluang gitu. Ini enggak ada bisnis. Ada apa namanya peluang kesehatan, peluang apa dijelaskan itu ya 5S. Peluang 5S. Jadi dijelaskan tipis-tipis masalah itu gitu. Jadi kita tujuannya itu. Aku punya produk bagus nih mau menjelaskan kayaknya susah deh ya kalau menjelaskan lewat telepon. Nanti kamu enggak bisa ngerasain. Nanti tak icip-icip gitu-gitu. Yang namanya undangan ya. Jadi jangan dijelaskan detail gitu. Terus cara mengundangnya sekarang kan banyak ya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon macam-macam. Jadi apa namanya atau ketemu langsung kalau teman ya teman kerja atau tetangga atau apa gitu. Jadi telepon di sini itu kalau jauh gimana enggak memungkinkan untuk ketemu gitu. Jadi ya dijadwalkan waktu khusus. Jadi kadang beda ya ketika kita telepon terus langsung dirasakan. Kita enggak tahu kondisinya di sana itu seperti apa. Dia lagi repot apa enggak. Dia lagi suasana hatinya seperti apa. Tapi kan kalau misalnya kita sudah membuat janji gitu. Jadi janjian nanti kita ngobrol ya di jam sekian sampai jam sekian. Kedua kan sudah sama-sama siap gitu loh. Jadi misalkan jauh pun ketika kita memang terpaksa mau menjelaskan lewat telepon. Jadi ada waktu khusus gitu loh untuk kita sama-sama enak gitu. Mau video call atau apa biar lebih intens. Yang dadakan terus. Eh aku mau menjelaskan gitu kan enggak enak. Nah terus apa. Yang tatap muka tadi ya. Jadi misalkan kita silaturahmi ke orang gitu. Tanpa kita ada janjian kalau misalkan mau membahas HNI dan segala macam. Jangan langsung dijelaskan di sana. Nah nanti kan biotoki silaturahmi atau haturinnya kok cuma ujung-ujungnya bahas bisnis gitu. Yaitu silaturahmi biar silaturahmi gitu. Kita gendakan selanjutnya buat bahas khusus tentang HNI gitu. Dan ini ya. Yang enggak boleh jangan kirim lewat email atau lewat SMS gitu. Karena kan sekarang orang jarang. Buka email dan SMS gitu. Jangan sampai melakukan hal ini. Jadi cari yang memang sering dibuka gitu. Kemudian singkat ya. Jadi enggak boleh. Jadi kita harus menciptakan keterbatasan waktu. Biar kita enggak terpancing menjelaskan di saat itu gitu. Di telpon. Jadi kita singkat padat gitu. Selanjutnya konfirmasi. Jadi kita sangat butuh konfirmasi dari calon prospek kita. Jadi kadang kan kita kalau misalkan buat acara gitu kan. Misalkan ngundang mentor gitu ya. Udah jauh-jauh dateng ternyata enggak ada yang dateng kan. Aduh sedih ya. Jadi apa. Jadi kita butuh konfirmasi. Beneran. Bisa hadir gitu. Jadi kita buat dia seakan-akan tuh. Ya enggak seakan-akan ya. Kehadirannya itu sangat berarti gitu. Jadi dan jangan seolah-olah ini tuh acaranya besar banget. Yang dateng orang banyak gitu. Jadi ini tuh acara eksklusif gitu. Jadi kamu itu aku undang. Kamu istimewa gitu. Biar dia. Berarti kehadiranku. Ditunggu. Kehadiranku itu penting gitu. Dalam acara ini. Terus tadi ya dalam mengundang itu. Pertama jangan ada yang namanya perdebatan gitu. Pokoknya yang namanya networking gitu. Kita harus hati dan pikirannya harus positif terus ya. Mau dia muni-muni. Mau dia marah-marah. Mau dia mudah nyelondok aja gitu. Kita apa namanya. Terpancing ya. Yang enggak jadi. Enggak akan terjalin hubungan baik. Jadi jangan berdebat. Jangan memberi komentar-komentar negatif. Misalkan. Jangan kayak gitu dulu. Nanti orangnya udah. Jadi. Apa namanya. Jangan berdebat. Dan jangan perlihatkan rasa kecewa ketika. Sananya. Calon-calon kita belum bisa gitu. Maaf ini. Ini enggak bisa. Ini enggak segala macam. Jadi. Oh. Hari Sabtu enggak bisa ya. Kalau hari Sabtu enggak bisa ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa atur jadwal lagi ya. Gitu-gitu pokoknya. Jadi. Jangan. Iya toh. Pak. Ini. Tunggu. Malah raisa. Jangan kayak gitu. Nanti. Sananya malah. Jadi. Jangan terlihatkan rasa kecewa. Positif. 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 Gitu. Jadi langsung. Buat janji baru. Enggak bisa hari ini. Hari ini bisa. 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 Terus. Itu ya. Lakukan latihan. 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 Bagus. Setelah itu. Berbicara secara wajar ya. Jangan kaku. Jangan. Pokoknya. Dua. Bicara. Saudari. Dua. Pokoknya. Kalau misalkan mau ketemu calon prospek. Calon prospek gitu. Soalnya. Kalau kitanya. Masih. Dadikduk. Masih. Kaku gitu. Nanti. Sananya. Kok tadi pengen. Apa tuh. Undangin kok. Nggak jelas. Ngomongnya gitu. Jadi. Apa namanya. Latihan dulu ya. Latihan dulu sebelum itu tuh. Ngomongnya tuh. Nanti. Pak Amentar ini gimana. Kayak gini. Undangnya udah bener belum. Ada yang. Ada yang. Harus dibetulkan. Nggak gitu. Jadi. Konsultasikan terus. Biar. Jangan. Jangan jalan sendiri deh. Nanti takutnya. Nyasar ya. Kalau jalan sendiri. Alhamdulillah. Ini tuh. Masya Allah. Penampingannya luar biasa ya. Terus. Setelah itu. Kita harus. Punya target ya. Jadi. Misalkan. Satu. Hari itu. Saya mengundang. Misalkan yang undang 10. Kan nggak semua datang ya. Misalnya. Alhamdulillah. Kalau misalkan datang semua ya. Alhamdulillah. Jadi. Permainan statistik ya. Semakin banyak kita. Mengundang ya. Insya Allah. Keluang datangnya. Semakin banyak juga. Jangan cuma ngundang. Dua orang. Kok rata kok KB. Nangis. Jadi harus mengundang yang. Ya. Raja banyak lah ya. Dan tadi kita harus butuh. Konfirmasi gitu. Tenang. Bisa hadir. Enggak gitu. Terus. Lalu setelah itu. Kalau misalkan kita. Raja masih. Gimana gitu ya. Kalau misalkan. Ngomong masalah bisnis gitu. Jadi ya. Gunakan pendekatan lewat produk. Karena produk itu luar biasa ya. Tadi ya. The power of. Ngomong. Speak speak. PCA gitu ya. Orang. Ketika kita cerita. Ya Allah. Ya tau kemarin. Anakku sakit ini. Kok dikasih ini kok. Ya Alhamdulillah. Ini gitu. Nanti orang langsung. Langsung. Ya. Langsung kayak gitu. Jadi. Apa namanya. Biasanya. Kita tergantung. Lihat sikon lah. Lihat. Sikon. Kira-kira orang ini tuh. Maksudnya. Pembicaraannya lewat. Apa ya gitu. Proyek kah. Atau. Peluang. Apakah. Peluang yang mana kita. Pinter-pinter kita. Mencari celah. Jadi. Tadi ya. Saya tekan ke. Melakukan ya. Entah itu HS. Follow up. Apapun itu. Semakin. Semakin ahli. Gitu. Ada yang. Sudah jadi ahli pun. Ketika. Ketika tidak pernah. Diulang ya. Gak pernah direpetisi. Ya. Ya sudah. Gak jadi ahli lagi. Gitu. Jadi kaku lagi. Gitu. Mbah. Yang secuil dari saya. Ya Allah. Ngapun tan. Kalau. Ada. Penyampaian yang kurang jelas. Atau membingungkan. Ngapun sama-sama belajar ya. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Masya Allah. Ilmunya luar biasa. Mbak Fitriana. Ya. Luar biasa. Saya buka sesi pertanyaan nih. Dari para peserta. Untuk Mbak Fitriana. Monggo. Masih cukup waktu. Dua menit. Disilahkan. Ini responnya. Luar biasa. Mbak Fitriana ya. Jadi ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Ada tulisan dari Mbak Yunaika ya. Dan juga memberikan afirmasi positif. Dari Bunda Likasana ya. Dan tentunya ini menjadi ilmu yang baru ya. Tentunya ilmu yang baru. Bagi kita di tanggal muda Maret 2022. Masya Allah tinggal kita nanti molas-moles-moles-moles bagaimana memanfaatkan ilmu ini gitu ya. Mengaplikasikannya. Baik teman-teman. Baik teman-teman. Nah ini ada mitra datang ini ya. Mbak Azizah merampat juga. Terima kasih ilmunya ya. Nah. Ini ada respon dari Mbak Ratri Santi. Yang kemarin mengisi di koordinasi owner halamat ya. Sering mengundang tapi sering tidak didatangi. Jadi saya balik. Saya yang datang jemput bola. Ini ketika kita sudah ngundang tidak datang gitu ya. Tidak apa-apa. Berarti memang cara Allah kita untuk berterak mendatangi beliau ya. Masya Allah. Tidak ada salahnya. Jangan dari Mbak Fitriana diaplikasikan lagi ya. Semoga nanti bisa ngundang. Sepuluh datang dua puluh. Baik baik. Terima kasih kelihatannya teman-teman. Sudah tidak ada yang bertanya nih. Sudah mantep ya ilmunya. Masya Allah ya. Dan ini dari respon dari Bu Hajar Nurul Awali Pausi ya. Terima kasih Mbak Aninur. Sinar sharingnya ya. Pada kesempatan pagi hari ini. Young Entrepreneur Success Potija HNI yang masih unyu-unyu. Dulu gabung masih sangat muda sekali gitu ya. Sampai hari ini Mas. Sudah menggendong baby gitu ya. Luar biasa. Penuh semangat dan sangat menginspirasi. Bagi kita semua. Para emak yang lebih senior. Jangan keras-keras ya Bu Hajar ya seniornya. Nanti kita juga ikut kerasa nih seniornya ya. Masya Allah terima kasih. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Bu Ani waktunya pagi hari ini Masya Allah. Sudah kemahiran nggak punten kalau ada kurangnya. Baik, saya serahkan dulu sertifikatnya. Sebentar ya. Untuk Mbak Fitriana. Terima kasih atas hadirnya Mbak Fitriana Nurrahma. Beliau adalah salah satu di antara eksekutif direktur HNI Mental Juara Tim yang berkesempatan tawuh, berkesempatan menyapa, berkesempatan untuk membagi ilmunya kepada kita semua sebagai pembicara Zoom semangat energi pagi HNI Mental Juara Tim agenda rutin setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 hari ini 2 Maret 2022. Saya mewakili Bapak Sujito, mentor HNI Mental Juara Tim mengucapkan sungguh kebanggaan yang luar biasa atas ilmu yang disampaikan. Mohon kiranya diterima dengan penuh semangat pagi. Ya, tadi belum ditutup dengan closing statement. Monggo, silahkan. Jadi teman-teman ya, Bismillah, kita selalu luruskan niat kita apapun terutama dalam HNI gitu ya. Kalau misalnya kita cuma cari... Jadi tetap hijau dan terus belajar. Tetap semangat, terus jadi kelas kosong dan terus merasa bodoh gitu ya. Seperti itu semangat, semoga hajatnya teman-teman, dimudahkan Allah. Mungkin sekali lagi kalau ada... Saya mau maaf, ilaliko. Terima kasih Bu Ani dan Pak Jito atas waktunya. Wabillahi taufikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di dua menit yang terakhir. Mohon kesediaannya untuk... Jumlah peserta yang Masya Allah semakin bertumbuh, semakin setiap hari terus bertambah. Terima kasih atas hadirnya. Panitia, kita siapkan dulu... Di chat zoom kalau sudah selesai gitu ya. Baik. Disilakan tim Panitia bisa dimulai fotonya. Ya. Oke, terima kasih. Sudah berkabar dari Panitia. Foto bersama sudah dilakukan. Matur suan sangat atas merapatnya pagi yang penuh semangat ini. Mental juara tim semakin terus bertumbuh, semakin sehat, semakin kokoh timnya, semakin naik omsetnya. Selamat pagi adik. Masya Allah di Hilya sudah menemani zoom pagi hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Saya meyakini apapun itu, ini adalah semua dari kebahagiaan ya yang Allah titipkan kepada kita semua berkumpul bersama untuk merajut ukhwah bersama keluarga besar HNI Mental Juara Tim. Baik Bapak, Ibu, saya undur diri sebelumnya kita tutup majelis ilmu kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyadu ala ilaha ila angta astagfiruka wa atubu laik. Bilai taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Ya sama-sama. Alhamdulillah hari ini kedatangan mentarnya Mbak Fitriana juga. Jajaran LED, HNI Mental Juara Tim, Bu Simulyani, Bu Nirum, dan beberapa teman LED yang lain Mbak Fitrianaunnya. Dan juga para owner halal mat, terima kasih. Dan juga teman-teman semuanya. Selamat beraktifitas, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.